Halo teman-teman kacar mania di video kali ini saya mau menunjukkan penjemuran tentang kacar koloni jadi saya mau share keseharian jemur sudut serawatan koloni ini simak terus teman-teman nah posisi burung harus sudah biasanya harus pilih pilihnya udah stabil udah nggak kalah lagi dah nggak bakungan biasanya gini ya teman-teman kondisinya burung slow sudah nggak agresif lagi ya malah sekarang malah cuma bunyi-bunyi biasa ini malah sudah diam ini yang masih kuat dengan jemur dan ini burung yang sudah tidak kuat dengan jemur saya teduhkan dalam posisi tetap di bawah jadi jangan langsung dijauhkan ditaruh tempat yang tinggi ya teman-teman tetap dalam kondisi di bawah jadi untuk burung-burung yang masih kuat jemur tetap saya jemur jadi seperti malah seperti kayak burung bahan ini cuma seapa itu seadanya saja satu ini udah menunjukkan gelisah udah nggak tenang berarti dia sudah waktunya cukup untuk di jemur oke kita pedulkan dulu jadi kalau sudah terlihat lihat gelisah nggak tenang langsung tertutupkan saja sudah biasa kayak sudah berteman tapi jangan salah teman-teman nanti ketika burung ini lihat terlihat ancaman atau dengar suara lawan posisi kayak gini burung langsung on semua jadi terlihat tenang tapi responsif jadi untuk teman-teman gitomania kacar mania yang udah ikutin rawatan koloni kacar jangan kaget kalau burungnya nanti waktu di koloni udah tidak respon seperti dulu lagi justru kalau sudah di fase ini burung malah sudah siap karena birahi dan emosinya sudah stabil akan tetapi akan tetapi bila melihat ancaman atau dengar suara burung lain burung langsung responsif langsung on dan inilah penunjukan-penunjukan kacar yang sudah on ini kacar tadi kaget karena ada burung perkutut liar yang mendekat bisa dilihat ya teman-teman burung yang pakai rawatan koloni ini posisi on burung bawainya udah santai tidak agresif jadi terlihat lebih tenang jadi terlihat lebih tenang jadi manfaat dari koloni ini sangat banyak ya teman-teman dan untuk rawatan-rawatan ini penjemuran ini penjemuran koloni ini saya berikan tiap hari jadi burung yang sudah nampil dan burung yang masih bahan tetap saya koloni tiap hari sampai waktu hari ha waktu lomba jadi untuk lomba tetap pakai settingan harian dan kalau sudah begini tandanya burung sudah siap lomba karena burung-burung kayak gini sudah kuat lama untuk on jadi sudah siap untuk dilombakan dan di video selanjutnya saya mau membahas tentang ciri-ciri kacar yang siap dilombakan dengan sistem koloni untuk teman-teman kicau mania yang baru bergabung dengan channel CP kicau yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like komen dan share dan tekan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya nantikan pembahasan lagi di video selanjutnya salam kicau mania salam kacau mania ora bakong ora kacau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati